Udah siap belum nih kalian nonton salah satu film aksi yang paling intens di tahun ini? Film aksi terbaru dari sutradara keren yaitu Timo Cahyanto di Shadow Strace Langsung meledak di Indonesia, tayang perdana di Netflix pada 17 Oktober 2024 Film ini langsung jadi buah bibir di mana-mana Dengan cerita seru, penuh ketegangan, adegan brutal, dan visual yang super keren Di Shadow Strace sukses mencuri perhatian banyak orang Jalan cerita yang kompleks ditambah karakter yang kuat Bikin kita terus terjebak di layar Dan gak akan pernah bisa lepas nih Serius, film ini bikin penonton terpesona sampai akhir Di Shadow Strace mengikuti kisah Agen 13 Seorang pembunuh bayaran muda yang penuh dengan talenta Setelah gagal dalam misi besar, organisasi rahasia tempatnya bernahung di Shadow memintanya untuk mundur sementara Tapi hidup Agen 13 berubah drastis Saat seorang anak yang dekat dengannya, yaitu Monji, tiba-tiba menghilang Tidak mau tinggal diam, Agen 13 memutuskan untuk mencarinya meski harus berhadapan dengan mentor dan di Shadow Film ini menggali hubungan emosional yang mendalam antara Agen 13 dan mentornya Sambil menghadirkan aksi menegangkan Salah satu keunikan dari film ini adalah pemilihan senjata oleh tiap karakternya Sebagai pembunuh muda, Agen 13 lebih memilih senjata kecil yang cepat dan efektif Seperti pisau dan pedang pendek Menambah intensitas di setiap adagannya Dalam sebuah misi besar instruktur umbra, ini diperankan oleh Hana Malasan Agen 13 melakukan pelanggaran serius yang membuatnya dicoret dari daftar tugas Saat terpaksa berhenti dari pekerjaannya Dia bertemu dengan Monji, seorang anaknya Tim yang ibunya dibunuh secara kejam Tidak disangka Monji yang menyimpan dendam kepada pelaku hilang secara tiba-tiba Dalam pencarian Monji, Agen 13 bertemu Jackie yang diperankan oleh Christo Emmanuel Anggota kelompok yang terlibat dalam pembunuhan ibu Monji Agen 13 pun dihadapkan pada pertarungan melawan orang-orang yang berpengaruh di Jakarta Sambil juga diburi oleh The Shadows Karena tindakannya yang dianggap mengacaukan Banyak hal menarik nih yang wajib kamu tahu tentang The Shadows Strange Film ini menandai comebacknya Timo Cayanto Sebagai seorang dari film aksi Dan kali ini, dia ikut menulis naskahnya juga Timo terkenal dengan keahliannya meramu horor dan laga yang intens The Shadows Strange menawarkan sesuatu yang jarang Yaitu karakter utama yang diperankan oleh wanita Wanita yang tangguh di genre aksi Indonesia Sebelum taing di Netflix, film ini sudah lebih dulu debut di Toronto International Film Festival Pada 14 September 2024 Ini adalah film aksi pertama bagi Aurora Hibero Dan dia benar-benar serius mempersiapkan diri Selama 4 bulan, Aurora menjalani pelatihan fisik yang intens Terutama di bulan pertama Di mana dia berlatih gerakan bela diri dasar secara sendirian Aurora melakukan 90% adegan laga berbahaya tanpa bantuan stunt Jangan sampai ketinggalan The Shadows Strange siapa membawamu ke dunia yang penuh dengan ketegangan Aksi memukau dan pengenatan yang bikin deg-degan Buruan, tonton The Shadows Strange sekarang di Netflix Dan rasakan sendiri keseruan aksi luar biasa ini Siapa kamu menembus bayang-bayang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!